Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan semua masih bersama setiap saya channel Bang J Ternak Sekali ini Bang J akan membahas Tanda kambing hamil Akan melahirkan kembar Jadi Ilmu ini atau pengalaman ini Saya dapat dari Beberapa mengamati Mengamati ya beberapa kambing saya yang Melahirkan yang hamil dan melahirkan Dari hasil pengamatan saya Terhadap kambing-kambing yang ada di kandang saya Dan juga ada kambing-kambing yang Di tetangga sekitar rumah ya Jadi hasil pengamatan dan hasil pengalaman Dan hasil pengalaman ini Bisa jadi akan berbeda Dengan kambing Kawan semua dan kambing Kawan-kawan semua ya Yang ada di kandangnya masing-masing Nah kambing akan beranak dua Atau beranak kembar Sebenarnya bisa kita amati Atau bisa kita lihat Pada waktu kambing itu hamil ya Waktu kambing itu hamil Cuma memang bagi kawan-kawan yang Belum Artinya baru mengetahui Cara ini Atau tidak sering mengamati kambingnya Tentu akan juga sulitan untuk membedakan Nanti yang akan beranak Kembar atau beranak satu ya Nah ini sebagian Ciri-ciri yang akan saya Sampaikan di video ini Kawan-kawan Untuk kambing yang akan beranak kembar Kalau jenisnya Kambing kacang ya Karena kebetulan di kandang saya Itu kambing kacang Biasanya Kalau kambing kacang itu Atau sejenis kambing kacang Kalau mau beranak kembar itu Perutnya besar sekali kawan-kawan ya Perutnya besar sekali Kayak-kayak itu Menggendong galon ya Kayak-kayak kambing di perutnya ada galon Kanan-kirinya ada galon dua ya Kalau kambing kacang Karena memang Kambing kacang ini perutnya besar ya Perutnya besar meskipun tidak punting pun Tidak hamil pun Itu kambing kacang Itu besar perutnya Beda dengan kambing PE Atau etawa Atau juga kambing jawarandu Nah kalau untuk jawarandu Seperti yang ada di video saya ini Ini kambing jawarandu ya Kambing jawarandu Kalau ingin mengetahui Apakah nanti dia akan Lahir kembar Kawan bisa perhatikan di bagian perutnya Di bagian perut sebelah kanan Terutama ya Karena memang sebelah kanan ini Tempatnya janin Tempat anak ya Untuk sebelah kiri ini tempatnya Mungkin lambung kiri Perut kiri itu tempatnya makanan ya Makanan dan minuman Kalau yang sebelah kanan tempatnya janin Nah pada usia 3 bulan Kalau kambing kita itu Akan beranak Kembar Nah di usia 3 bulan Sudah bisa kita amati Perutnya Meskipun dalam keadaan Maksud saya nanti Kalau sudah Kenyang itu Sudah bisa kita amati Perutnya lebih besar ya Dari sebelah kiri Artinya perutnya besar sekali ya Perutnya lebih besar Sebelah kiri Dan itu memang harus Diamati Kalau hanya sekilas saja Itu tidak akan Kelihatan ya Kalau hanya sekilas saja Nah baru Kalau sudah memasuki Usia 4 bulan Ke atas ya 4 bulan Itu Kalau memang Kambing kita itu Akan beranak kembar Kalau sudah usia 4 bulan Bisa kita amati Perutnya yang sebelah kanan Waktu posisi Kambing belum makan Waktu pagi sekali Ketika kambing itu Belum makan lama Atau masih makan sedikit Diamati Kalau kambing kita itu Akan beranak kembar Itu Perutnya Meskipun belum makan Perut sebelah kanan itu Lebih besar dari Sebelah kiri Kalau usia 3 bulan tadi Kalau sudah makan ya Perutnya Akan kelihatan Lebih besar dari Sebelah kiri Tapi kalau sudah Usia 4 bulan 5 bulan Itu Meskipun belum makan Kalau kambing kita Akan beranak kembar Itu kelihatan Apa namanya Lebih besar Daripada Sebelah kiri Dan usia Pada usia 5 bulan Kalau kambing kita itu Akan beranak kembar Itu Pergerakan Artinya Gerak Gerak-gerak perut Perut sebelah kanan ini ya Lebih sering Dibanding dengan Kambing yang Beranak Satu ya Nah Diperhatikan nanti kawan Yang sebelah kanan ya Perut sebelah kanan Nah Kalau Kambing kita Biasanya Perut kambing itu Akan bergerak-gerak Mungkin dari janinnya Yang bergerak Itu pada Kambing Pada waktu Kambing Makan Dan pada Waktu Kambing Minum Nah Kalau Kambing itu Pada Pada Waktu Tidak Ngapa-ngapain Diam saja Itu Saya Amati Jarang sekali Bergerak Anak-anak Yang di dalam Perut itu Jarang sekali Bergerak Tapi Kalau dalam Waktu Matat Atau Minum Itu Lebih sering Bergerak Oke Ini dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk membantu Channel saya Agar lebih berkembang Dengan cara Tekan tombol Subscribe-nya Bisa Komen-komen Di kolom komentar Jangan lupa juga Nyalakan tombol Loncengnya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih